selamat menikmati Kecamatan Teras Perincam Kewatan Mungkum-Mungkum Provinsi Bengkulu kita sedang dalam acara pembuatan silat untuk pakan ternak kambing yang berasal dari rumput odot rumputnya lagi di cincang-cincang oke guys kita lanjutkan pada program ketahanan pangan tahun 2023 ini di Desa Mekarjaya Kecamatan Teras Turunjam Keputaten Mungkum-Mungkum Provinsi Bengkulu mengadakan pelatihan pembuatan fermentasi rumput odot atau yang disebut dengan silase pertama-tama rumputnya dipotong-potong atau di cincang-cincang bisa menggunakan parang bisa juga menggunakan mesin chopper jika mempunyai mesin chopper nah sebenarnya bahannya tidak hanya rumput odot saja bisa ditambah dengan rumput yang lain bisa juga ditambah dengan daun-daunan dan bisa juga ditambah dengan pelepa sawit semua bahan dipotong-potong untuk memudahkan proses pencampuran dan proses pengantasinya kemudian bahannya ditambah dengan dedak dedak halus ya ditambahkan pada tumpukan potongan rumput atau hijauan tadi kemudian kita buat larutan untuk melakukan fermentasinya proses fermentasinya yaitu kali ini kita hanya menggunakan bahan yang sangat sederhana sekali yang gampang dicari bahannya adalah E4 ditambah dengan gula merah ya ini kandungan ataupun komposisi dari bahan-bahannya bisa dipakai acuan sebagai acuan ini bisa juga jika masyarakat mau menggunakan komposisinya yang lain dari kami lakukan ini kemudian bahannya diaduk-aduk setelah diaduk-aduk dimasukkan ke dalam wadah bisa menggunakan plastik menggunakan ember atau bekas tempat cet prinsipnya prinsipnya arus padat rapat dan tertutup saya juga menggunakan tong ini tong air diisi penuh padat kemudian ditutup rapat nah ini sebelumnya kami berikan materi terlebih dahulu kepada masyarakat calon penerima bantuan tenak kambing dari program ketahanan pangan ini diberikan ilmunya kemudian diberikan praktek cara pengolahan pakan karena salah satu yang menjadi permasalahan pada masyarakat sehingga masyarakat susah untuk mengembangkan perkenakan adalah susahnya atau tidak tersedianya pakan jadi kita kasih materi cara pengolahan pakan dengan menggunakan fermentasi ini disebut dengan silase oke sobat semoga bermanfaat dan semoga semakin banyak desa-desa yang fasilitasi dalam hal untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat peternak di desanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati